Intro Kalau di kantor kita sini, HPPBC tipe pertama kantor pos baru, selain melayani untuk pengaduan, melayani customer-customer yang kesulitan, kekurangan, persyaratan dalam pengeluaran barangnya yang dikirim dari luar negeri. Banyak sekali yang harus customer-customer sini, ataupun pengguna jasa itu ketahui untuk setiap barang yang harus mereka importasi di sini. Itu khususnya. Ini apa ini? Terus ini apa ini? Perihalnya paket ya? Sudah menghubungi sini sebelum ini? Sudah, katanya data-datanya sudah dikirim. Sudah dijelaskan peraturannya. Peraturannya sudah dijelaskan. Dalam peraturannya juga ada penjelasannya. Iya, katanya jadi dia melebihi ya pak ya. Terus nanti opsinya itu yang mana untuk kelebihannya? Mau dikirim lagi keluar sendiri dengan beliau sendiri? Cetanya tegang atau keseluruhan? Pakainya direkur dengan fasilitas pos. Enggak bisa ambil semua ya pak? Enggak bisa ya? Jadi hanya 10-10. Jadi sisanya ditulangin ya? Boleh, kalau gue mau ambil 10, pengiriman keluarnya bisa ambil sendiri. Berapa jadi biayanya pak? Nanti kalau pengiriman nanti kita nanginya di loket pos. Jadi nanti, gue pilih dulu pakaiannya ini. Mana yang mau diambil yang 10-piece-nya. Jadi ada kelebihan 17-piece ini. Nah, 17-piece ini. Opusinya tadi yang nggak bisa dikirim lagi keluar dan besi itu namanya re-export. Atau kita yang tegas. Dia mengimportasi berupa pakaian jadi. Dia mengirim jumlah pakaiannya itu melebihi batas pengiriman yang seharusnya. Dan di aturan kemendak sendiri itu diatur dibatasi hanya 10-piece per kiriman. Jadi kita sampaikan untuk penyelesaiannya, 27-piece itu boleh dia pilih 10 untuk diambil. Dan kelebihannya ada opsi. Satu untuk di re-export. Nah, yang satu lagi kelebihannya itu kita tegah. Nantinya proses penegahan itu kita tahan. Dan selanjutnya apabila statusnya sudah menjadi barang bergerak, kita akan musnahkan. Ini pakaian 27, sendal 7, 13. Sendal boleh? Sendal boleh. Sendal boleh? Pakaian aja. Oh yaudah, sendal boleh. Yang boleh? Oke. Yang mau diambil, diletakkan di dalam. Yang mau dikirim, nanti kita akan masukkan dalam plastik. Jualan. Hah? Jualan. Bukan tahu mau disuruh minta tolong ke sini. Kalau dia mau pilih kayak gini, harusnya dia lewat kandu. Bukan lewat ini ya Pak ya. Ya. Itu, kecil, kecil, kecil. Berarti ini semua di ekspor ya. Meliau memilih 10 piece dan mana yang akan dipisahkan untuk dikirim kembali. Kita hantarkan ke loket dan kita harus pastikan. Karena proses re-expor itu harus kita teman ya. Atau kita dampingi sampai benar-benar kita yakinkan barang tersebut akan dikirim lagi keluar. Berapa bu? Ini harganya kurang lebih satu paket. Om Pak, enggak tahu. Aku juga enggak tahu. Ini Pak murah-murah. Berapa? 100 ribu? Hah? Semuanya? Berapa? 100 ribu ada semua? Adalah, 100 ribu. Kurang lebih 500 ribu. Kalau yang almal 491. Hah? 491. Yang dua minggu. Dua minggu. Ongkosnya? 491. Wah, sama barangnya hampir-hampir aja sama. Terus kalau yang... Mati yuk. Seja mati. Oh, yang murah lagi apa pak? Hah? Tiga bulan? Kalau yang tes 620 ribu lagi. Kalau ini sebulan, ini berapa pak kapal? 311. Dia hitung per kilo atau hitung? Satu per tiga kilo kalau paket. Tidak ada dua minggu aja lah. Tidak ada dua minggu aja lah. Tidak ada dua minggu aja. Tidak ada dua minggu aja. Sudah nggak bisa diskon, diskon, diskon. Ini peneramanya yang kita akan berkos. Kami menghibau untuk para customer mengimportasi barang-barang ataupun beli belanja online dari luar negeri. Tidaknya satu, para customer itu paham akan aturan importasi, aturan-aturan yang mengatur barang kiriman dari luar negeri ke Indonesia. Jadi setelah dia mengimportasi, tidak ada kebingungan ataupun kesalahpahaman yang dia dapatkan gitu setelah dia melakukan importasi. Minimal dia tahu aturan sekilas untuk pemasukan barang melalui jasa kiriman pos. Itu kenapa dia berhenti ya? Iya, kita masih nyangkutin nih. Kayaknya kita perlu bantuan nih. Soalnya mobilnya berhenti-berhenti gini kan. Nah tolong segera diluncurkan ya. Ini berhenti-berhenti, berhenti-berhenti. Berhenti-berhenti. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati